Halo lor, sebelum nonton video ini sahabat dulu lor, jangan lupa poncet tombol subscribe lor jangan lupa poncet tombol subscribe lor, jangan lupa poncet tombol subscribe lor Tepatnya tanggal 29 November hari Selasa, ini sahabat dulu lor, teman-teman memperlihatkan hasil petikan yang ketiga kali, sahabat dulu lor dan hasilnya semakin mantul, dan ini calon bunganya dan calon buahnya juga sangat banyak sekali, sahabat dulu lor bisa anda lihat sendiri, ini tadi teman-teman tidak bisa videokan saat petik sahabat dulu lor karena yang petik istri saya, Kang Temon sedang melakukan proses pembuatan lahan sawah jadi Kang Temon tidak bisa merekamnya, sahabat dulu lor jadi perkembangannya tanaman cabai rawit kaliber Kang Temon seperti ini, sahabat dulu lor populasi seribu pohon, sahabat dulu lor menurut Kang Temon, cabai rawit kaliber ini sangat bagus di tanam kabupaten belora, sahabat dulu lor ini Kang Temon uji coba, ternyata di tanam di kabupaten belora juga sangat bagus, sahabat dulu lor seperti ini penampakannya, dan ini hasilnya, sahabat dulu lor, petikan yang ketiga kali kemarin sempat petik cuma mendapatkan 2 kg, sudah kubuatkan video ini ada perubahan, naik langsung seperti ini, sahabat dulu lor dan buahnya malah semakin lama, itu malah semakin gembel, sahabat dulu lor bisa anda lihat sendiri, calon bunga dan calon buah dan ini istri saya sedang melakukan proses penanaman padi di atas sana jadi Kang Temon sedang kesini, istri saya sedang kesana seperti itu, sahabat dulu lor, menanam padi gantian yang di tanaman cabai seperti itu ini Kang Temon akan kubawa pulang nanti terus kupideokan hasilnya berapa kilo dan mendapatkan harga berapa dan mendapatkan hasil berapa, sahabat dulu lor biar jelas, sahabat dulu lor semua yang selalu mengikuti channel Kang Temon nanti sampai tanaman cabai rawit Kang Temon ini mati Kang Temon usahakan buatkan video untuk sahabat dulur semua dan ini sebelum Kang Temon tabenya bawa pulang ini Kang Temon ajak dulu melihat-lihat tanaman cabai rawit Kang Temon perkembangannya seperti apa ya, sahabat dulur biar jelas seperti ini, sahabat dulur parit itu selalu ada airnya seperti ini karena ini di musim hujan, sahabat dulur seperti ini penampakannya ini sudah ada yang tertutup paritnya sahabat dulur seperti payung seperti ini kita kalau lewat itu merunduk sahabat dulur karena sudah tertutup seperti ini kita bawa semeretan saja susah sahabat dulur ini juga sudah tertutup seperti ini penampakannya sahabat dulur kita kalau nyempret sahabat dulur itu agak susah karena Kang Temon sempretnya itu masih manual on-tel sahabat dulur modal sempret on-tel baik bisa mengetoknya lombok ini sahabat dulur apa menes yang sampai yang sempretnya jadi seperti ini penampakannya jadi seperti ini penampakannya perkembangan tanaman cabai rawit Kang Temon waktu tanamnya tanggal 9 Agustus 2022 ya sahabat dulur sekarang hari Selasa tanggal 29 November jadi seperti ini penampakannya sekarang bisa anda lihat sendiri menurut Kang Temon malah semakin lama malah semakin mantul sahabat dulur walaupun di tempat Kang Temon ini hujannya tidak terhenti-henti akan tetapi malah luah mantul sahabat dulur ini paretnya Kang Temon gunakan ada yang 1 meter 1 meter 10 1 meter 15 cm pokoknya 1 meter paling minim sahabat dulur akan tetapi malah ada yang tertutup kita sempretnya atau nyemprotnya itu agak susah sahabat dulur dan ini Kang Temon tadi pagi mencangkul lalu ditanduri istri saya itu dan sekarang gantian Kang Temon yang ke tanaman cabai untuk memediakan hasilnya sahabat dulur untuk sahabat dulur semua biar tahu biar jelas Kang Temon tidak tede ngaling-ngaling hasilnya berapa sudah kubuatkan video pada sahabat dulur semua petikan yang pertama kedua dan ketiga ini sahabat dulur hasil dari populasi seribu pohon cabai rawit kaliber ditanam di kabupaten blura sahabat dulur buahnya sangat mantul sekali sahabat dulur mengkilat kinclong walaupun merah seperti ini ini masih keras sahabat dulur buahnya itu atos beda sama cabai rawit lainnya mengkilat dan keras tidak gampang busuk sahabat dulur jadi awet mantep oke sahabat dulur ini Kang Temon langsung aja aku bawa pulang nanti ditimbang sama pembelinya biar sahabat dulur semua tahu hasilnya sahabat dulur oke kita lanjut ternyata di tempat kami hujan sahabat dulur sampai malam ini sahabat dulur baru pembelinya datang ini sahabat dulur Alhamdulillah gak apa-apa yang penting pembelinya sudah datang ini sahabat dulur dari Kecamatan Jepon pembelinya sahabat dulur ini hasilnya sahabat dulur bisa anda lihat sendiri biar jelas ini kudekatkan ini hasilnya 14 kg sahabat dulur 15 kurang sedikit hitungan gampang dapat 14 kg sahabat dulur hari Selasa tanggal 29 November kabel rawit merah kaliber tembus harga 25.000 alhamdulillah sahabat dulur dihargai 25.000 sahabat dulur kemarin di petikan yang kedua ketiga diharga 23.000 sekarang 25.000 sahabat dulur jadi ini hasilnya sahabat dulur kalian langsung cadet biar jelas ini kalian cadetkan petikan yang ketiga mendapatkan kilo 14 kilo sahabat dulur dan diharga 25.000 sahabat dulur dan total hasilnya 350 sahabat dulur 350.000 jadi setiap kan teman petik itu langsung kucadet sahabat dulur biar jelas hasilnya dan bisa ditotal modalnya berapa dan hasilnya berapa nanti kita selesai panen itu bisa mengerti hasil kita sahabat dulur seperti itu oke sahabat dulur ini mendapatkan cash 350.000 dari pembelinya langsung sahabat dulur tidak ada td ngaling-ngaling sahabat dulur oke sahabat dulur ini moga bermanfaat bagi sahabat dulur semua cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wong tani keren selamat menikmati selamat menikmati